Nah ini masjid ini, masjid Bani Haram Ini dahulunya Menurut riwayat adalah Rumahnya Sohabat Jabir bin Abdullah Sohabat Jabir dulu tinggal di sini Nah sekarang dijadikan masjid Ada apa dengan rumah ini? Waktu Perang Kondak Kita tahu Perang Kondak Para Sohabat dan Peginda Muhammad SAW menggali parit Nah itu selama berhari-hari Rasulullah SAW tidak makan Sayyidah Jabir bin Abdullah Sangat perhatian kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian ngomong sama istrinya Saya melihat Rasulullah SAW jadi kurus Karena tidak makan perhari-hari Tolong masakkan Tolong masakkan sop kambing Masakkan sop kambing untuk Nabi Muhammad SAW Kita punya kambing kecil Kalau orang Jabir yang cempe anak Anak kambing Nanti saya sembelih Kamu yang masakkan Siapkan dulu Buatkan air panasnya Nah kemudian istrinya ngomong Kamu bilang Rasulullah SAW ya Undang Rasul sendiri loh ya Jangan ajak yang lain Jangan permalukan saya Di hadapan Nabi Muhammad SAW Dan di hadapan para sohabat Sayyidah Jabir bin Abdullah Siap Nah kalau bahasa kita gitu Siap Berangkat Namui Nabi Muhammad SAW Kemudian membisiki Ya Berbisik kepada Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah Ya saya sudah siapkan ini Sob kambing Ya sob Kambing di rumah Di rumah ini Rumah ini Ya di rumah ini Tapi jangan ajak-ajak yang lain Karena ini cuma cempe Anak kan Anak kambing Nabi SAW tersenyum Kemudian berdiri Dan berkata kepada seribu orang sohabat Yang ada bersama Nabi saat itu Ya ahlal kondak Wahi sohabat yang ada di Parit kondak ini Yuk ikut ke rumah Jabir Kita mau dijamu makan sama Sama Jabir Sehingga Jabir Kalau bahasa kita Waduh gitu kan ya Ini urusannya Repot ketemu sama istri ini Maka segera pulang Ya Rasul berpesan S.A.W Sampaikan ke istrimu Ya jangan Dibuat dulu rotinya Kemudian juga Jangan diturunkan Kualinya tadi Yang sudah dikasih Daging kambing Jangan diturunkan Sampai saya Saya datang Tau gak itu Roti yang dibuat itu Gandumnya hanya satu sok Dua setengah kilo Ya gandumnya dua setengah kilo Kambingnya Anak kambing kecil Maka pulang lah Jabir segera Ngomong sama istrinya Apa komentar istrinya Udah saya kasih tau Bisik-bisik Ini nanti malu saya Kamu kok begini Kok begini Saya udah bisikin Rasulullah S.A.W Ini yang ngajak Rasulullah Oh Rasulullah ngajak Oh iya Kalau Rasulullah yang ngajak Selesai Aman pasti Kalau bahasa kita gitu ya Datang Nabi Muhammad S.A.W Kemudian memasukkan Sahabat bergiliran Ke rumah yang Gak besar kan Seribu orang nih Bergiliran Rasulullah berkata Kepada Istrinya Jabir Panggilkan yang bagian Buat roti sekarang Biar dia Biar dia Buat adonannya bersama saya Buat adonannya bersama Bersama saya Dibuat adonannya Dengan Nabi S.A.W Dan yang ahli Buat roti tadi Dari dua setengah kilo Gandum Kemudian Ngomong kepada Istrinya Jabir Silahkan sekarang Ambil Kuahnya Dari Burma Burma itu Tempat untuk Buat shop Kuali kecil Kuali kecil Dari tanah liat Ambil dari situ Tapi jangan diturunkan Dari kompornya Biar tetap disitu Nah Didangkan pada Sahabat Subhanallah Seribu sahabat Makan shop kambing Pakai roti Ya pakai roti Kenyang semua Dan tidak berkurang rotinya Gak berkurang juga Shop kambingnya Bahkan diriwati yang lain Bagi-bagikan pada tetanggamu Ini Bani Haram nih semua Makan berkat Undangan Senyajabir bin Abdullah Radhi Allah Nah kami dari sini Juga minta di Jamu sama Senyajabir Kita minta di Jamu Senyajabir Habis jumatan Kita harus cari nih Shop kambing Shop kambing InsyaAllah Jazakumullah khairan Ketemu episode berikutnya Semoga barakah Dan insyaAllah Kita juga dapat berkah yang besar Wassalamualaikum Wassalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!